Sebuah perahu bermuatan 11 penumpang terbalik Usai dihantam gelombang tinggi saat menuju Kampung Yepu Kabupaten Asmat. Dalam kecelakaan tersebut, 8 orang berhasil selamat Usai berusaha berenang ke tepi sungai, namun 3 lainnya belum ditemukan. Setelah menerima laporan terkait kecelakaan perahu dari seorang warga, tim SAR dibantu TNI Polri melakukan pendalaman dan memastikan kebenaran laporan tersebut dengan berkoordinasi ke pihak keluarga. Tim SAR gabungan bersama masyarakat dan pihak keluarga langsung berangkat ke lokasi kejadian Usai memastikan kebenaran laporan tersebut. Kantor pencarian dan pertolongan tim Ika memberangkatkan tim SAR gabungan menggunakan 2 unit speedboot. Pencarian hari pertama terhadap 3 korban yang berlangsung dari sore hingga malam hari belum membuahkan hasil. Baik, kami menerima informasi terkait dengan kecelakaan kapal yaitu 1 kapal motor atau perahu, lombot, yang bertolak dari Kampung Aksi tujuan ke Yepu dengan POB 11 orang. Tercari kecelakaan di daerah Muara Aib. Informasi yang kami terima pada siar hari tanggal 27 bulan September 2022, kami berusaha melakukan pendalaman bersama instansi terkait TNI Polri. Dan akhirnya pada sore hari, kepastian informasi merupakan A1 dan positif telah terjadi kecelakaan dan diinformasikan 11 orang, 8 orang berhasil selamat dan 3 orang dinyatakan hilang. Di antaranya ada seorang bayi dalam proses pencarian pada sore hari hingga malam hari pada tanggal 27 tidak menemukan tanda-tanda akan keberadaan korban. Sehingga kami operasi kami lanjutkan pada tanggal 28 September. Tepatnya hari ini jam 8 pagi tim sudah bergerak. Saya mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat. Semoga korban yang kita cari bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian. Sementara 3 orang yang dinyatakan hilang bernama Adrianus berusia 34 tahun, Timotius berumur 30 tahun, dan Isak baru menginjak 3 tahun. Dari Keupaten Mimika, Papua, Tim Liputan, Jaya TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!